selamat menikmati kita buat simulasinya jadi awalnya beda begini dia dirempar di atas ke atas dan kecepatan 40 meter per sekon nah masanya 1 kilogram kemudian dia mencapai ketinggian 20 meter ketinggian 20 meter nah sekarang berapakah energi kinetik saat ketinggiannya 20 meter tersebut nah kita tinggal lihat energi potensial di titik awal ditambah energi kinetik di titik awal sama dengan energi potensial di titik kedua ditambah energi kinetik di titik kedua nah di titik awal kita anggap ketinggiannya 0 berarti energi potensialnya nilainya adalah 0 diberapa dari mana energi potensial sama dengan M G dikali H dengan H 0 maka energi potensialnya nilainya 0 nah sedangkan yang ditanyakan adalah energi kinetik di titik 2 maka energi kinetik di titik 2 nilainya sama dengan energi kinetik di titik 1 dikurangi energi potensial di titik 2 oke kita masukkan dengan energi kinetik nilainya adalah setengah M dikali V 1 kuadrat dikurangi M dikali K dikali H 2 nah kita masukkan nilainya setengah dikali masa 1 nilainya V 1 nya adalah 40 kuadrat dikurangi masa 1 G nya 10 H 2 nya adalah 20 oke 40 kuadrat kita corek dengan 2 jadinya 800 800 dikurangi 200 ketemu berapa 600 Joule oke jawabannya berarti D oke sekarang kita lanjut ke soal yang kedua coba kita perhatikan dulu kita hapus dulu pertama oke kita hapus oke nah kita hapus dulu ini oke nah sekarang kita masuk di soal yang ke dua coba soal dua bagaimana nah kita perhatikan ada gambar seperti ini jadi dijatuhkan dari ketinggian 20 1 bebas menuju ketinggian 15 berapa kecepatannya saat ketinggian 15 sama di ketinggian awal ada di ketinggian awal ada energi potensial ditambah energi kinetik nilainya sama dengan energi potensial di titik 2 ditambah energi kinetik di titik 2 energi potensial di titik 2 nilainya maksimum apa MGH1 1 sorry ditambah kinetik 1 karena jatuh bebas jadi kecepatannya 0 akhirnya energi kinetiknya juga 0 sama dengan energi potensial di titik 2 MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat oke semuanya punya M kita corek E3 GH1 dikurangi GH2 sama dengan setengah MV2 kuadrat oke kita masukkan berarti 10 dikali H1 nya 20 kurangi 10 dikali H2 nya 15 sama dengan setengah M oh sorry M nya sudah hilang tadi berarti tinggal V2 kuadrat eh 200 dikurangi 150 50 ini tinggal setengah V2 kuadrat oke kita pindah berarti tinggal V2 kuadrat sama dengan 100 jadi V2 adanya sama dengan 10 meter buat scroll jadi jawabannya adalah C oke sebenarnya sebenarnya berarti tinggal berarti tinggal berarti tinggal berarti tinggal